Pemirsa hari ini, pimpinan FPI Rizik Sihab diperiksa Polda Metro Jaya sebagai terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Elektronik. Rizik tersangkut kasus pidana terkait isi ceramahnya soal lambang palu arit dalam lembaran uang rupiah keluaran baru Bank Indonesia. Rizik Sihab memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 lewat 20 Senin pagi dengan didampingi jurubicara FPI Munarman. Hari ini Rizik diperiksa sebagai terlapor oleh Subdirekturat Fiskal Moneter dan Devisa Direkturat Deserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait ucapannya soal gambar palu arit di logo Bank Indonesia dalam lembaran uang rupiah. Sementara itu di luar gedung Polda ribuan masa FPI telah berkumpul untuk memberi dukungan moral kepada Rizik. Keberadaan masa ini tak pelat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Sebelumnya masa FPI sempat melakukan lock march usai melakukan sholat duha di Masjid Al-Azhar Senin pagi tadi. Aksi ini dikawal oleh sedikitnya 500 personil kepolisian yang berjaga di sepanjang ruas jalan yang dilintasi masa FPI mulai dari Masjid Al-Azhar hingga Polda Metro Jaya. Masa melewati jalan Raden Patah menuju pertigaan Kemenpan lalu belok kiri menuju jalan Sudirman. Polisi rencananya akan menutup sementara jalan Sudirman jika terjadi kepadatan di depan Polda Metro Jaya. Kalau terjadi kepadatan luar biasa di depan Polda nanti arus lintas yang dari Cawang nanti di Semanggi akan kita luruskan lewat nanti ke Pemuda, Geraha Pemuda, kemudian Asia Brika, Paku Bono dan seterusnya. Dan inilah isi ceramah rizik soal dugaan lambang palu arit dalam lembaran uang rupiah baru keluaran Bank Indonesia. Karena hal ini tiga LSM melaporkan rizik atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polda pun telah memeriksa pihak Bank Indonesia sebagai saksi. Ini bukan fitnah, yang ini tulisannya BI, yang ini palu arit. Ini depan belakang palu arit, di sini palu arit, di depannya juga palu arit Sudirman. Ini palu arit, palu arit gambang apa? Arit! Tim Liputan MNC Media Jakarta